Bapak Sina, jadi namanya Bapak Udin ya teman-teman, pemilik Fatma Puyuh ini. Nah, sebelum itu saya mau bertanya Pak, kira-kira motivasi Bapak untuk membangun usaha ini itu apa? Nah, awalnya saya membuka usaha ini itu bukan untuk usaha sebenarnya, bukan usaha awalnya. Awalnya saya mengawali hanya untuk kebutuhan saya sendiri, karena saya tidak bisa makan nasi, karena sakit. Nah, karena saya tidak bisa makan nasi, akhirnya saya usah untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri dengan mencoba untuk berterna. Awalnya saya berterna ayam, namun tidak berhasil. Banyak yang mati karena ayamnya tidak cocok di sini. Yang berikutnya coba berterna lain juga. Akhirnya yang belum dicoba itu adalah berterna bui-buli. Mungkin kita bisa kembali ke mesin ini dulu ya Pak? Nah, oke. Mesin tetas ini mempunyai bagian-bagian sebagai berikut. Satu, komponen utamanya adalah lampu pijar ini. Panas untuk memenetaskan telur diperoleh dari lampu pijar ini. Nah, lampu pijar ini disembur oleh kipas, di mana kipas ini nanti akan membuat aliran udara seperti ini. Ini nabrak dinding, lalu dia muter, kemudian masuk ke sini lagi. Sehingga akan terbentuk angka 8 seperti ini. Jadi ini alat kontrol utamanya. Seperti ini. Nanti anak saya yang masih SD itu membantu saya untuk membuat pekerjaan perubangan stereofoom sama perakitan, perakitan keranjang-keranjang buah ini. Ini kan berasal dari keranjang buah. Sama pemotongan pelat juga. Itu bisa dilakukan oleh anak SD juga. Nah, yang tadi saya bilang, kalau yang hitam tadi, nanti kalau dewasa jadi seperti ini. Dan dia jadi indah. Jadi warnanya hitam semua, antara jantan dan petina. Nah, yang coklat akan jadi coklat semua seperti ini, antara jantan dan petina. Nah, yang puyuh yang demikian inilah yang disebut remkar yang sepakut. Nah, ini jantung. Puyuh jantan ditandai dengan bulu dada yang tidak bintik-bintik atau coklatnya terang. Yang puyuh betina cenderung bodinya lebih besar daripada yang jantan. Lebih gemuk. Nah, ini begini. Lalu kalau dagunya, di dagu ini, ini cenderung warna putih. Kalau yang jantan, coklat. Gelap, warna gelap. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini nanti ada sesi tanya. Kalian boleh tanya apapun tentang puyuh, tentang ayam, atau tentang bagaimana cara untuk berbeda. Bagaimana caranya? Bisa tanya pada narasumbernya, pada pesertaannya. Nama saya Zahida, dari kelas 6A. Saya ingin bertanya. Dalam satu kandang, berisi berapa jantan dan berpinang? Ada 4 jantan, dan idealnya itu maksimal 16. Berapa lama bapaknya sudah beropong beternak telur puyuh? Sejak akhir 2018. Bagaimana perasaan Bapak ketika sukses menjadi beternak telur puyuh? Jadi, perasaannya pada saat sukses menjadi beternak puyuh adalah semakin bersyukur kepada Allah yang telah menanggarkan semua hal yang baik untuk kita semua. Dalam sehari, kira-kira berapa keuntungan yang didapat dari burung puyuh? Keuntungan yang didapat dari burung puyuh itu sebenarnya tidak bisa dihitung harian. Karena banyak faktor yang sangat mempengaruhi. Jadi, ini paling gampang itu bisa kita hitung dari sisi, dalam satu hari bisa bertelur berapa persen. Nah, biasanya produksi telur puyuh untuk hidupan ini sekitar 80%. Sedangkan kalau untuk telur puyuh yang dimakan atau telur dikonsumsi bisa mencapai 90%. Nah, dari prosentase itu nanti kita kurangi dengan harga patah. Jadi, saya sendiri tidak pernah menghitung secara pasti karena keuntungan dari beternak puyuh itu tidak hanya didapat dari telurnya. Bahkan kotorannya pun bisa mempunyai nilai ekonomis. Kadang saya tidak menjual kotoran, tapi orang datang ke sini ngambil kotoran sambil memberi uang, bukan sebagai jual beli, tapi berterima kasih. Dan kadang-kadang ngambil kotorannya itu nasi kupak lebih banyak daripada awas jualan puyuh. Itu juaraan telurnya. Oke, terima kasih teman-teman. Good job. Terima kasih.